Oke teman, selamat datang di channel ACFCH, nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya guys, sebuah eksperimen ya guys, yang membuktikan ya guys, nah bagaimana sih cara menggunakan game Guardian tanpa akses root dan tanpa virtual, apakah bisa atau tidak ya guys, nah langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke di video eksperimen kali ini ya guys, saya akan menggunakan game Guardian ya guys, tanpa root dan tanpa virtual, apakah bisa? Oke langsung aja kita bahas ya guys, nah disini kita masuk dulu ya guys ke aplikasi CPU-Z ya guys, memuktikan bahwa handphone saya tidak memiliki akses root, oke kita pergi ke sistem, dan benar ya guys, akses root no, otomatis saya tidak mempunyai akses root ya guys, jadi kalau ini aplikasi game Guardian dibuka langsung tidak bisa ya guys, nah kenapa bang game Guardian kok ada 2 ya guys, nah emang seperti itu ya guys, game Guardian waktu di install 1, nah setelah muncul ke layar bakalan 2 ada software dan hardware ya guys, nah oke ya guys, nah disini saya tidak akan menggunakan virtual ya guys, nah disini saya menggunakan quick shortcut maker ya guys, nah katanya disini katanya ya guys bisa membuka aplikasi apa saja ya guys, oke mari kita buktikan ya guys, nah kita buktikannya di aplikasi root ya guys, oke kita buka aplikasi quick shortcut maker, oke disini kita cari ya guys game Guardian, nah ini dia game Guardian ya guys, kita klik, dan kita pilih yang ketiga ya guys, oke, nah lalu kita coba, oke, nah disini ya guys, kalian bisa memilih ya guys, mau retasnya di 32 bit atau di 64 bit ya guys, di luar virtualnya, oke kita lanjutkan dulu yang mana ya guys, yang default aja ya guys, bawaan, oke tunggu saja guys, proses loadingnya sampai selesai, oke kita beri izin, nah ini sudah selesai di install ya guys, kita kembali, nah ini akalan bakalan muncul lagi ya guys, yang baru, nah yang tadi kita hapus aja ya guys, ini install, nah ini aplikasi game Guardian yang terbaru ya guys, nah ini aplikasi game Guardian terbaru ya guys, yang sudah kita install sebelumnya, oke kita masuk lagi ke aplikasi quick shortcut maker, oke kita cari lagi ya guys, nama acak tadi dari game Guardian, oke kita cari game Guardian ya guys, nah namanya juga bakalan berubah ya guys, kan tadi kita sudah menginstal dengan nama acak, nah ini dia ya guys, ketemu, oke kita klik, nah kita pilih lagi yang ketiga ya guys, oke kita coba lagi, nah oke kita klik, dan kita tunggu ya guys, proses loading membuatnya sampai selesai, nah kita pilih kerja mode akar ya guys, oke kita pilih lagi, dan kita oke oke saja ya guys disini, ini abaikan, nah ini klik oke ya guys, nah kita klik oke lagi ya guys, nah disini ya guys, kita aktifkan, kita kembali, lalu jalankan ulang, pilih akar lagi, dan saatnya kita oke, namaikan, dan saatnya kita mulai ya guys, nah ini sudah ada ya guys, game Guardiannya, oke kita bakalan coba ya guys, di game, ini saja ya guys, game offline ya guys, saya sudah menyediakannya, oke, oke, kita sudah masuk di permainannya ya guys, nah kita bakalan coba klik game Guardian, apakah terdeteksi atau tidak, dan ini tidak terdeteksi ya guys, nah bisa dilihat juga ya guys, ini tidak berfungsi ya guys, otomatis eksperimen ini gagal ya guys, nah nyatanya ya guys, untuk menggunakan game Guardian harus root, kalau tidak root harus menggunakan virtual ya guys, nah dua cara itu yang bisa menggunakan aplikasi game Guardian ya guys, nah berarti kalau ada yang nyebut ya guys, kalau game Guardian tidak butuh akses root, dan tanpa virtual ya guys, itu bohong ya guys, nah ini sudah terbukti ya guys, dari tutorial ini, bahwa game Guardian tidak bisa digunakan tanpa root dan tanpa virtual ya guys, nah oke guys, cukup saja ya guys, untuk pembuktian kali ini, semoga bermanfaat ya guys, sampai jumpa di video berikutnya, Cus, support terus!